Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena menonton video ini. Channel ini membawa info-info terkini, isu semasa politik di Malaysia dan perkembangan negara. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share. Tinggalkan komen anda di video-video saya. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, info dari Malaysia Kini. Usul undi percaya, Ketua-Ketua Parti sudah beri komitmen. Perdana Menteri, Anwar Ibrahim berkata, Ketua-Ketua Parti politik yang menyokongnya ketika ini telah memberikan komitmen mereka berhubung undi percaya yang akan dibentangan di Dewan Rakyat Isnin depan. Ketua-Ketua Parti, PH, PN, GPS, GRS, Warisan dan beberapa parti lain sudah memberi komitmen dan insya Allah kita dapat teruskan dengan baik. Minta saudari doakan yang sebaiknya katanya pada sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat kabinet di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Undi percaya terhadap Anwar di jadwal dibentangkan semasa persidangan dua hari Dewan Rakyat bermula 19 Disember. Anwar juga melahirkan keyakinannya bahwa pentadbirannya bakal memperoleh sokongan 2 per 3 daripada Aliparlimen keputusan PRU 15 pada 19 November lalu menyaksikan parlimen tergantung apabila tiada mana-mana gabungan parti politik berjaya mendapat majoriti muda untuk membentuk kerajaan. Pada PRU itu, PH memperoleh 82 kursi, PN 73, PN 30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, Bebas 2 dan Parti Bangsa Malaysia serta Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat masing-masing satu. Namun hasil rundingan bersama beberapa gabungan dan parti, Anwar kemudiannya dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November lalu. Usul undi percaya terhadap kepimpinan Anwar akan menjadi antara agenda utama pada mesyarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 yang dijadwal berlangsung selama dua hari. Berdasarkan notis mesyarat pertama yang dikeluarkan oleh setiausaha Dewan Rakyat untuk edaran kepada ahli-ahli Parlimen, usul itu adalah yang ke-8 dibawah aturan urusan mesyarat. Anwar semasa sidang media sulung selepas mengangkat sumpah pada 24 November lalu berkata, satu usul undi percaya akan dibentang dalam persidangan Parlimen pada 19 Desember bagi menamatkan soal keabsahan beliau selaku Perdana Menteri. Sekian info hari ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!